Baik, kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Pak Narasumber untuk bisa menyukai perbincangan. Bang Hermas, silakan dikomentarin tadi apa yang disampaikan oleh Mas Umam yang menyungguh mengenai bagaimana hasil survei, kemudian ada hal-hal di luar politik yang berimplikasi juga, dikhawatirkan seperti itu. Dan juga ada satu cara bagaimana kemudian Anies ini bisa memilih siapa pendamping yang paling tepat. Ya, ini kan sudah bisa kita prediksi lah atau bisa kita kalkulasi ya. Ada tiga kandidat lah, kita anggap saja ini tiga kandidat yang akan berlayar. Dan saya kira posisinya hampir sama lah, ini punya kans untuk menang tiga-tiganya. Nah, oleh karenanya ini kan tinggal adu strategi, adu taktik bagaimana yang tepat. Ini kan butuh waktu, butuh waktu. Karena pemilih kita ini di daftar pemilih tetap 200 juta pemilih. Nah, dari 200 juta taruhlah 180 juta yang memilih begitu ya, yang menggunakan hak pilih. Berapa besar? Harus dikalkulasi dong, hitung. Berapa kemampuan kita untuk bisa mengakumulasi suara agar kita menang gitu ya. Dan saya kira kalau survei, pluktuatif lah. Dan kami anggap bahwa survei ini memang menjadi acuan. Kalau anggap benar dengan survei saat ini, itulah yang harus kita trigger. Demokat yakin kalau kemudian mendorong AHI ini bisa melahirkan stabilitas dari Pak Adi. Konteksnya tidak di situ, konteksnya adalah kita harus meyakinkan publik. Kan publik ini akan melihat dia sebagai kandidat Capres 2024 itu apabila sudah ada Capres dan Cawapres. Inilah baru bisa berlayar. Kalau selama ini masih satu yang diangkat atau yang dipublikasikan, masyarakat masih ragu. Sehingga kalau melihat dari hasil beberapa survei, itu menunjukkan bahwa yang masih ragu untuk menentukan pilihan itu masih banyak. Oleh karenanya, untuk meyakinkan publik harus segera ditetapkan Capres dan Cawapres. Capresnya sudah pasti Mas Anies, Cawapresnya siapa? Supaya betul-betul publik yakin, oh ini sudah berlayar. Pertama, presidential thresholdnya sudah terpenuhi, 28 lebih gitu ya. Kemudian pasangannya sudah ada Mas Anies nanti dengan Cawapresnya siapa. Yang ketiga, koalisi sudah menetapkan konsepsi bagaimana untuk melakukan perubahan ke depan yang lebih baik. Sudah bisa dipublikasi karena berdasarkan pemikiran kedua belah pihak. Nah ini yang harus memang dipikirkan dari sekarang. Nggak bisa sekarang. Kasian, panggungnya terbatas gitu. Langsung saja, Gus Coy bisa diberikan tanggapan apa yang disampaikan tadi oleh Bang Herman Kairot. Bahwa ayo suka dikerakasikan agar kemudian masyarakat juga bisa yakin terhadap pasangan ini. Setuju, setuju. Tapi Mas Anies akan cari yang lebih tepat. Jangan nanti salah pilih atau karena diburu-buru, karena didesak-desak. Umpamanya. Tapi Mas Herman tadi merasa tidak mendesak. Jadi intinya adalah kita membutuhkan kesabaran untuk menunggu kepercayaan yang akan segera diwujudkan oleh Mas Anies. Sudah kita percayakan. Sebulan ini, dua bulan ini saya kira masih ada waktu. Nah, persoalan kita sosialisasi. Kan sejak sekarang sebetulnya, kalau kita yakin Mas Anies sebagai calon presiden kita yang mantap, ya sudah. Sekarang ini yang ada ini kita sosialisasikan. Dan Nasdem sudah melakukan itu seluruh Indonesia. Saya kira yang belum ini, Demokrat kayaknya belum. Belum ada. Ya kan? Jadi acara-acara di daerah kita sudah hampir seluruh Indonesia. Nah, kalau sudah Demokrat jalan dengan membawa Mas Anies, mungkin hasilnya dobel. Kalau sekarang hasil surveinya antara 22, 19, 18. Kalau Demokrat sosialisasi dengan segmen yang berbeda, bisa dobel. Berarti bisa 30 persen lebih. Nah, Demokrat persoalannya hari ini belum sosialisasi. Nah, Mas Anies belum ada balius panduk dengan futuanis. Belum bikin pangkung-pangkung di daerah dengan mendatangkan Anies. Oke, oke. Ini baru nasib. Ya, Pak Ema, mungkin bagaimana? Tidak ada sosialisasi dari Demokrat. Ini perlu saya sampaikan juga ya. Di beberapa kesempatan Mas Ahai itu ketemu dengan kader-kader. Itu diumumkan loh, Gucoy. Jadi, kalau dianggap bahwa kami tidak mesosialisasikan, juga itu tidak benar. Memang kami belum memasang di beberapa sepanduk. Tapi ada juga kader yang sudah memasang sepanduk gitu ya. Nah, ini yang saya kira memang masih tinggal menunggu waktu saja gitu ya. Menunggu waktu. Dan sampai saat ini juga Mas Anies kalau ke daerah, pasti akan ketemu dengan kader-kader kami juga di daerah. Baik, baik Bang Herman. Nanti kita tanya kembali. Tapi Gucoy, terima kasih di tengah waktunya dan juga kesibukannya masih menyempatkan untuk bisa bergabung dengan kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya beda masalah pandangan waktu. Yang Demokrat pengennya kencang, cepat, segera. Yang Nasdaq masih santai. Satu, dua bulan kita kasih kesempatan. Mas Ah Kanda gimana pendapatnya? Tapi nanti Mas Ah Kanda setelah jadah, kita akan selesai kembali. Setelah lagi. Kita juga berbincangan. Di segmen terakhir ini, sepertinya saya hanya punya waktu sedikit untuk Mas Ah Kanda dan juga Mas Umam. Mas Ah Kanda terlebih dahulu mungkin. Saya sedikit beda dengan Mas Umam tadi soal pandangan Andi Arief tentang mengaitkan antara pentingnya cawapres ini dengan elektabilitas yang dianggap menurun. Karena saya sudah meneliti beberapa survei-survei ini, ada kesalahan metodologi yang cukup parah ya. Misalkan dalam penentuan populasi. Ya misalkan ada sebuah survei yang mengatakan di kalangan Nahdlatul Ulama, Prabowo tertinggi. Ya kan? Saya cek, ternyata mereka itu populasinya umum. Populasinya bukan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau populasinya aja udah salah, penarikan sampelnya salah. Itu udah pasti itu. Yang kedua ada yang mengatakan di provinsi ini, provinsi ini, Prabowo menang, ini kalah, ini kalah. Tapi saya lihat, dia sampelnya itu 1200. Kalau dibagi 30 provinsi aja, berarti satu provinsi ini cuma 40 sampel. Dalam ilmu kuantitatif, itu harus 400 sampel minimum. Jadi itu juga kebohongan publik. Jadi Andi Arief tidak usah mengkaitkan antara keinginan mengumumkan cawapres segera dengan elektabilitas yang menurun. Saya yakin tidak menurun. Karena saya juga melakukan penyelidikan di Google Trend, ternyata 30 hari terakhir ini tetap anis di atas yang lain. Walaupun Prabowo naik, ya cukup sedipingkan, 90 hari terakhir itu memang ganjar lebih tinggi daripada anis sedikit. Tapi di 30 hari terakhir ini, sebenarnya anis tetap unggul di Google Trend. Ini salah satu aja, mesin Big Tech ya. Nah, tapi saya sepakat dengan Andi Arief untuk mempercepat. agar anis ini mempercepat pengumuman dan sepanjang narasinya itu adalah narasi rakyat. Saya tidak setuju dengan Gus Coy. Bagus tiga partai aja, jangan ada partai lain. Saya sudah sampaikan kemarin ke Pak Anis. Tiga partai cukup. SBY dulu menang tahun 2004. Itu nggak banyak partai, cuma partai kecil-kecil. Ini menang Anis. Asal dia ambil cepat, mau AHY atau yang lain, cepat, bergerak cepat. Baik, terakhir muka Mas Umam. Singkat sama Mas Umam. Ya, terkait dengan elektabilitas, fakta per hari ini, tidak ada satupun capres, Mbak, yang memiliki kekuatan dominan untuk mengkooptasi basis elektabilitas manapun. Semuanya relatif sama dan itu mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Tetapi pada saat yang sama, betul, kami juga melakukan basis simulasi data. Kalau misal kemudian Mas Anis mencoba untuk melakukan percepatan dengan membuka ruang bagi nama-nama yang ada, kemudian disimulasikan dengan segala indikator yang ditetapkan, maka kemudian mana yang memiliki potensi untuk memberikan insentif elektoral paling besar. Salah satu yang terbesar, memang salah satunya AHY. Karena bagaimanapun juga, ketika misalnya ketumpar Tidemokrat diletakkan sebagai cawapres Anis, maka narasi perubahan itu akan jauh lebih, gaunya lebih kurat. Nah, tetapi kemudian, diperlukan kesamaan egalitarianisme di antara partai-partai pendukungnya. Kalau misal kemudian saling melempar isu, saya pikir itu tidak produktif. Tetapi cukup terbuka saja, dan ini, bolanya ada di Anis. Karena bagaimanapun juga, otoritas itu diserahkan kepada capres, maka dibuka saja. Siapa nama potensial, indikatornya apa, lakukan pembobotan. Dan itu bukan kerja yang berat, sangat ringan, lakukan pembobotan, di situ akan ketemu nama, mana yang visibel, dan memungkinkan untuk mencapai kemenangan di 2024. Baik, Mas Umum, makasih sudah memberikan pandangannya. Masyakala juga terima kasih. Terima kasih, Bapak Putri. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan tunggu, apakah betul di Juni ini, kita akan segera mengetahui siapa akan menjadi pasangan dari Anis Paswedan.